Intro 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 Jadi saya harus.. Tengah aja deh tengah Mata-mata baru buka lah, mata-mata Gak sama mata om, gak saya? Hah? Mata saya gak kuat saya Oh iya, siap-siap, siap Udah paten ini Udah paten ini Ya, ya 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 Baik, selamat sore rekan-rekan semua Saya harus mohon maaf dulu karena Beberapa hari terakhir saya kurang sehat Jadi banyak teman-teman yang menghubungi Udah saya tangkapin Ini sudah agak lumayan Jadi saya mengundang kembali untuk kita Tukar pikiran sore ini Nah Sore ini kita akan update Perkembangan Berkait dengan Sidang perdana yang telah Terjadi hari Senin yang kemarin Di Pengadilan Negeri Serang Tenggapan kami sebagai berikut ya Jadi Kami memandang bahwa Jaksa penuntut umum Telah membuat Sebuah dakwaan yang cermat Teliti Dan mudah dipahami Mengalir kronologisnya dengan baik Sejak awal Postingan Hingga pada Pasal-pasal yang Disangkatkan Jadi Yang didakwakan Jadi tidak ada alasan Yang Masuk akal Kalau ada yang berpendapat bahwa Jaksa penuntut umum Alah dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat Kami sudah membacanya Dan berpendapat bahwa Sudah tepat Dakwaan Jaksa Dan Kami percaya bahwa Jaksa penuntut umum Alah Yang bertugas Menengani kasus Nikita Mirjani Alah Jaksa penuntut umum yang profesional Dan sangat menguasai Kasus ini Sehingga Kami percaya bahwa Ini akan dengan mudah dibuktikan Oleh Jaksa penuntut umum Sangat mudah kasus ini Bagi Penuntut umum Untuk membuktikannya Ya Terkait dengan Upaya Yang dilakukan Untuk menanggungkan Permohonan penangguhan penahanan Kepada Majelis Hakim Agar Tersangka Nikita Mirjani Bisa Dibebaskan sementara Dari tahanan Kami berpendapat Bahwa Hakim perlu Mempertimbangkan secara seksama Permohonan tersebut Dan menolak Seharusnya Permohonan penangguhan penahanan tersebut Oleh karena Kita tahu Mengenai Track record Dari pada Nikita Mirjani Yang cenderung tidak kooperatif Dan kita tahu Dia juga seorang yang sedivis Dan cenderung melawan petugas Kita lihat waktu ditahan Pihak Jaksa penuntut umum pun Masih menyeri yakin Mengeluarkan kata-kata Yang tidak pantas Dari pihak Jaksa Yang akan melakukan penahanan pada saat itu Sehingga kita berharap bahwa Untuk kelancaran Persidangan ini Nikita Mirjani Memang Sebaiknya tetap ditahan Agar Proses persidangan berjalan dengan Lancar ke depannya Itu saja update dari Saya Dari Pak Pina kalau ada Silahkan ditambahkan Cukup Kalau ada pertanyaan silahkan Bang terkait Kemarin Pembacaan itu Ada nominal Pak Dito mengalami kerugian 17 juta 17 juta Bisa ditanggapi Bang Oh iya, begini teman-teman sekalian Mengenai kerugian 17,5 juta rupiah itu Ada yang bilang nih Kan gitu Pak Andi kan jumlahnya 17,5 juta Kok Dipersoalkan Kan begitu Kok bikin heboh gitu Jadi begini Kalau kita membaca Pasal 36 Undang-Undang ITE Disana hanya menjelaskan Perbuatan yang dilarang Perbuatan yang dilarang itu Antara lain Disana dikatakan bahwa Kalau pelanggaran terhadap Pasal 27 Termasuk tentu ayat 3 Sampai pasal 43 Yang menimbulkan kerugian Itu bahasa Rumusan dalam pasal 36 Kalau kita refer ke penjelasan Pasal 36 Dikatakan cukup jelas Tidak ada penjelasannya Mengenai Kerugian Seperti apa Berapa banyak kerugian Minimum berapa maksimum berapa Tidak diatur Jadi persoalannya bukan pada Minimum atau maksimum Kecil atau besarnya Jumlah kerugian Tapi masalahnya adalah Bahwa ada kerugian Yang telah dialami Oleh korban Dan itu bisa dibuktikan dengan sangat mudah Karena kalau tidak bisa dibuktikan Tidak mungkin jaksa Menerima Pemberkasan Pelimpahan berkas dari pihak penyidik Karena waktu itu kita ingat Pasal 36 Itu juga Dijuntuhkan Dengan pasal 27 A3 Dijuntuhkan dengan 51 A2 Yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara Maksimum Dan bedanya Maksimum 12 miliar Jadi sekali lagi Soal kerugian ini Tidak ada Batasan Limitatif dalam ketentuan Undang-Undang ITE Yang menyatakan jumlahnya harus berapa Sepanjang bisa dibuktikan Bahwa korban mengalami kerugian Tentu kerugian material Dalam konteks ini Maka itu sudah masuk unsur itu Terutama pasal 36 Jelas ya? Tetapi di luar itu Kita tidak hanya bicara soal kerugian material Sesungguhnya ada kerugian yang lebih hebat dari itu Lebih besar dari itu Yakni kerugian yang terkait dengan reputasi Nama baik Reputasi, nama baik Itu jauh lebih mahal Daripada kerugian material Dan itu yang sebetulnya Tanpa harus Tanpa harus membuktikan Dan Pasal 36 pun Sebetulnya 27 Ayat 3 saja Sudah cukup mengantar Nikita Mirjani ke penjara Jelas kalau itu? Oke Ada yang lain Mungkin ada komunikasi enggak Bang? Kalau Dito sendiri pas kemarin Persidangan hasil persidangan Persidangan pertama kemarin Ya Kita tetap menjalin komunikasi dengan Mas Dito Dan Semuanya baik-baik saja Dan Mas Dito juga percaya bahwa Jaksa akan dengan sangat mudah Membuktikan dakwahannya Selamat menikmati